Anda kembali di Kompas Siang. Saudara di pos pemantauan di Bekasi menuju pintu tol Cikarang Barat, sejumlah petugas masih melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap warga yang berniat mudik. Di tengah larangan mudik saat pembatasan sosial berskala besar, sejak 6 Mei lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan izin bagi warga yang memiliki surat tugas atau dinas dari tempat kerjanya untuk melintas ke luar kota. Maka di pos pemantauan mudik, petugas juga diminta memeriksa surat tugas warga yang hendak ke luar kota. Ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang memantau kondisi pos menuju pintu tol Cikarang Barat. Feni, selamat siang. Ada ketentuan surat tugas bagi yang ingin ke luar kota. Bagaimana kemudian penerapan pemeriksaan surat tugas ini di tol Cikarang Barat? Selamat siang, Irianda dan juga saudara. Kalau untuk penerapan terkait dengan surat tugas, ini kami melihat kalau pantauan di tol Cikarang Barat, belum seluruhnya memang kendaraan yang melintas ataupun juga penumpang dari kendaraan yang melintas di ruas tol ini kemudian dimintai surat tugasnya oleh pihak kepolisian. Ada sejumlah kendaraan yang memang diminta untuk berhenti oleh petugas kepolisian kalau berdasarkan pantauan kami ini terutama adalah kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya melebihi kapasitas yang diperbolehkan saat PSBB yakni 50% dari total penumpang dalam sebuah kendaraan dan juga kendaraan-kendaraan yang plat nomernya berasal dari luar Jakarta. Jadi ini adalah kendaraan yang kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian ditanyakan tujuan pemberangkatannya jika memang terindikasi mudik maka akan dikeluarkan di gerbang tol Cikarang Barat 3. Namun demikian, Irianda, ada juga kendaraan-kendaraan yang kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kami tadi melihat banyak kendaraan yang kemudian hanya diminta untuk menurunkan kaca dan dilihat ternyata sudah sesuai kapasitas dan juga posisi duduknya saat PSBB kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Kami tadi sempat bertanya kepada pihak kepolisian apa kemudian yang membedakan dari kendaraan pribadi ini yang diperbolehkan lanjut dan kemudian yang diharuskan keluar. Dari pihak kepolisian tadi menyebutkan bahwa mereka bisa menunjukkan surat tugas dan kemudian ada beberapa warga atau penumpang yang memang merupakan warga Bandung sehingga mereka yang Senin sampai Jumat bekerja di Jakarta kemudian pada Sabtu dan Minggu pulang kembali ke Bandung. Jadi ini mereka diperbolehkan untuk lanjut begitu namun tentu saja harus menunjukkan surat tugas. Jadi tidak semuanya sebenarnya Irianda diminta untuk menunjukkan surat tugas ini tidak semua penumpang kendaraan diminta oleh pihak kepolisian. Kalau kita melihat jumlah data setidaknya sampai siang hari ini ini 21 kendaraan yang diputar balik oleh pihak kepolisian diminta keluar di gerbang tol Cikarang Barat 3. Namun kalau kita lihat data keseluruhan hari kemarin saja Irianda hari Sabtu tanggal 9 Mei begitu sepanjang hari 24 jam dari data di Telantas Polda Metro Jaya ada 363 kendaraan yang diputar balikan. Sementara kalau dari data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ada 21 ribu kendaraan yang diperbolehkan untuk lanjut dimana sekitar 8 ribu kendaraan ini merupakan atau didominasi oleh kendaraan pribadi. Jadi kalau kita lihat dari data per hari kemarin memang lebih banyak kendaraan yang kemudian diperbolehkan untuk lanjut. Ini tentu saja menjadi catatan terkait dengan ketegasan indikator siapa-siapa saja yang kemudian boleh melakukan perjalanan ke luar Jakarta. Karena kalau kita melihat surat edaran dari Dirjen Berhubungan Darat ada 6 indikator orang yang boleh melakukan perjalanan. Begitu salah satunya adalah mereka yang bekerja di lembaga yang terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 dan juga yang memiliki fungsi ekonomi penting dan juga memiliki isu kesehatan yang cukup krusial. Jadi tidak semua sebenarnya, Irianda. Namun kita berharap dari 21 ribu kendaraan yang kemarin melintas ini semua sudah sesuai dengan indikator yang diterapkan oleh pemerintah. Tentu kita harapkan begitu ya, FNI. Terima kasih. Jurnalist Kompas TV, FNI Sinuraya langsung dari Tol Cikarang Barat.